Bekerja, 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 iya ada satu bertopang dagu, di tengah sawah, penubar lukur, tanim. Generasi saat ini mungkin tak lagi mengenal sosok Rukiah. Padahal kawan, beliau adalah aktris pelopor perfilman Indonesia. Bahkan suara emas, bakat acting, serta kecantikan yang beliau miliki diakui oleh pemerintah kolonial India Belanda. Namun kawan, aktris besar ini meninggal dunia akibat kekejaman zaman penjajahan Jepang. Nah kawan, inilah kisah tentang Rukiah, sang artis pelopor perfilman Indonesia. Rukiah lahir di Bandung pada tanggal 31 Desember tahun 1917. 17. Beliau adalah seorang aktris dan penyanyi keroncong yang sangat terkenal pada era tahun 1920 hingga 1940-an. Rukiah adalah putri dari pasangan Muhammad Ali dan Ningsi yang merupakan pemain sandiwara pada rombongan opera puisi Indra Bangsawan. Ayahnya berasal dari belitung Sumatra, sedangkan ibunya berasal dari suku Sunda. Rukiah mulai terjun ke dunia sandiwara pada saat ia berusia 7 tahun. Rukiah berkeliling ke seluruh Jawa bersama kedua orang tuanya. Karena kesibukan ini, Rukiah tak sempat untuk mengenyam bampu pendidikan formal. Pada tahun 1932, Rukiah bergabung dengan grup opera palestin di Batavia atau sekarang Jakarta. Di opera ini, Rukiah kemudian bertemu dengan seorang pria yang telap menjadi suaminya. Kartolo namanya seorang priayu Jawa yang bertugas menulis dan memainkan musik untuk grup opera. Keduanya kemudian menikah pada saat Rukiah berusia 17 tahun. Ketika karir Rukiah dan suaminya melejit, nama mereka tersohor hingga ke luar negeri. Mereka kemudian tampil bersama di grup yang bernama Opera Farrokhah di Singapura. Sebelum akhirnya, mereka kembali ke tanah India Belanda pada tahun 1936 untuk mengurus buah hatinya. Pada tahun 1937, Algemen Netherland Indies Film Sindikat sedang melakukan sebuah casting untuk pembuatan film yang berjudul Terang Bulan yang akan disutradarai oleh Albert Baling dan direkam oleh Joshua dan Octaniel Wong. Rukiah kemudian tampil sebagai pemeran utama wanita, memerankan tokoh Lohaya. Sementara Kartolo mendapat peran pendukung sebagai Dula. Keduanya menjadi bagian dari produksi film di era India Belanda. Film ini kawan meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Film Terang Bulan mencatatkan rekor sebagai film box office di wilayah India Belanda yang sulit dipecahkan dalam industri film dalam negeri sampai krisis pada tahun 1953. Di sini, Rukiah berperan sebagai pemeran utama bersama Raden Mokhtar. Kemudian, film ini berhasil meraut pendapatan senilai 200 ribu dolar selat. Namun sayang kawan, rumah produksi film tempat mereka bekerja tersebut berhenti memproduksi film fiksi. Selanjutnya, Rukiah dan Kartolo memutuskan bergabung dengan perusahaan Tan Studio. Di sini, mereka kemudian memproduksi film yang berjudul Fatima. Rukiah juga dipasangkan bersama dengan Raden Mokhtar. Meskipun tak dapat mengalahkan kesuksesan film Terang Bulan, film Fatima ini mengundang banyak antusias penonton kala itu. Rukiah kemudian mendapatkan bayaran 150 gulden sebulan. Sedangkan Kartolo mendapat bayaran 50 gulden dari Tan Studio. Harga yang sangat fantastis kawan, untuk gaji di masa itu. Di eluh-eluhkan oleh berbagai surat kabar, Rukiah dan Raden Mokhtar menjadi pasangan selebriti layar lebar pertama di Indonesia pada zaman kolonial. Film Fatima mendapat ujian dari dunia film internasional. Perlu diketahui kawan, agar tidak kehilangan sang bintang Tan Studio kemudian rela mengeluarkan uang banyak untuk menggaji Rukiah secara bulanan. Selain itu juga, Tan Studio juga memberikan rumah di tanah rendah untuk Rukiah dan suami. Pada puncak popularitasnya, para penggemar meniru gaya busanak yang dikenakan oleh Rukiah di dalam film-filmnya. Rukiah menjadi iblat fashion untuk wanita pribumi di seluruh wilayah India Belanda kala itu. Memiliki paras cantik, Rukiah kemudian mulai muncul secara rutin di dalam berbagai iklan baik yang diproduksi oleh orang-orang pribumi maupun orang-orang India Belanda. Suara indah beliau menghiasi sejumlah rekaman yang hadir di pasaran. Para penggemar menjuluki Rukiah sebagai Doroti Lamoria Indonesia. Bukan hanya dari kalangan pribumi, banyak juga dari kalangan orang-orang India Belanda yang menonton pertunjukan dari Rukiah. Pada tahun 1942, pada masa perpindahan kekuasaan dari kolonia India Belanda ke kolonia Jepang, Rukiah kemudian direkrut oleh pemerintah kolonia Jepang. Produksi film pada masa itu sangat menurun. Penguasa Jepang memaksa untuk menutup semua studio film dan hanya menyisahkan satu studio film. Kolonia Jepang kemudian membuka Nippon Pegasa, sebuah studio film milik Jepang yang ditugaskan memproduksi film-film propaganda demi demi kepentingan perang. Dan kawan Rukiah kemudian dipekerjakan di studio ini. Salah satu film yang diproduksi oleh Nippon Pegasa yang berjudul Keseberang pada tahun 1944. Tak hanya berterang di dalam film propaganda, Rukiah juga diminta untuk membuat lagu dan melakukan tur ke seluruh Jawa untuk menghibur para tentara Jepang. 2. 3. 5. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. Karena kerja yang keras, di bawah tentara Jepang, Rukiya kemudian jatuh sakit pada bulan Februari tahun 1945. Tak lama setelah beliau merampungkan film, keseberang. Namun kawan, meskipun beliau dalam keadaan sakit, ditambah lagi dengan keguguran yang dialaminya. Beliau tetap tidak diperbolehkan untuk beristirahat. Tentara Jepang memaksa Rukiya dan Kartolog harus menjalani tur ke Surabaya. Sekembalinya ke Jakarta, kondisi dari Rukiya semakin memburuk. Rukiya kemudian meninggal dunia. Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. Rukiya meninggal dunia pada tanggal 2 September tahun 1945. Di usia beliau yang baru menginjab 27 tahun. Yang bertepatan dengan tanggal penyerahan Jepang yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua dan pendudukannya di Indonesia. Kemakaman beliau kemudian dihadiri oleh sejumlah para artis dan oleh sejumlah tokoh-tokoh penting. Yang salah satunya yaitu Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Denasah Rukiya kemudian dikebumikan di Koberkulu, Jati Negara, Jakarta. Rukiya adalah ibunda dari Rahmat Kartolo. Nah kawan, demikianlah kisah tentang Rukiya, sang kolopor perfilman Indonesia.